Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi penganiayaan oleh anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur hingga mengakibatkan janda satu anak asal Sukabumi tewas. Rekonstruksi digelar di tempat hiburan Black Hole KTV serta halaman parkir basement Mall Landmark Surabaya. Polrestabes Surabaya hari ini menggelar rekonstruksi penganiayaan dan kematian janda satu anak dengan tersangka anak anggota DPR RI Gregorius Ronald Tanur. 41 reka adegan digelar di rumah Karoke, Black Hole, KTV, tempat terjadinya pertengkaran antara tersangka dengan korban. Dalam rasa penegakan hukum supaya menjadi terang, tentu kita juga membantu sepanjang apa yang bisa kita bantu. Itu atasnya tanggapan kita kooperatif. Pak, untuk kondisi ruangan yang digudakan pelaku sama korban saat ini seperti apa? Kondisinya biasa saja karena itu berada di room 7 kan, di room 7 kan. Jadi mereka masuk ke sana berserta teman-temannya lalu mereka juga pulang. Itu yang terjadi faktanya. Rekonstruksi juga digelar di basement parkir mobil yang menjadi tempat terjadinya penganiayaan oleh tersangka Ronald Tanur kepada korban D hingga akhirnya tewas. Dari rekonstruksi ini diketahui, tersangka telah melakukan penganiayaan sejak dari lift pasca keluar dari tempat hiburan hingga menuju basement lokasi korban terlindas mobil tersangka. Selain di rumah karaoke Black Hall, malam ini rekonstruksi dilanjutkan di apartemen milik tersangka. Tim TV One mengabarkan.